Intro Halo kon kembali lagi bersama saya si channel putra anime Yaguishya pada onepis kali ini kita akan diperlihatkan sebuah alur episode 1019 yang berjudul Rencana Rahasia Otama Nisi TV Danggo pada awal episode kita diperlihatkan Luffy yang menghajar Kaido dengan segenap kekuatannya sampai-sampai Kaido ini tersumpur ke tanah guys tapi-tapi-tapi kekuatan Luffy yang hebat itu hanya bertahan hanya 10 menit saja duis setelah itu Luffy akan kehabisan tenaga dan tentu saja perlu waktu untuk mengisi tenaga Luffy kembali duis di saat Luffy yang tak berdaya itu Big Mom hendak mengambil kesempatan untuk menyerang Luffy duis tapi untungnya ada Torao pun yang sigap langsung menyerang Big Mom terlebih dulu dengan kekuatan dua iglisnya duis sehingga Zoro punya kesempatan untuk membawa Luffy kabur duis di samping itu Kid dan Killer juga tidak mau kalah mereka juga mencoba untuk menghajar Kaido namun Kaido bukanlah tandingan mereka duis Kaido langsung saja mengeluarkan kekuatannya yang bisa menghancurkan segalanya mirip seperti bencana alam duis-ku dan sepertinya Kaido juga Big Mom merasa sangat menikmati pertarungan mereka duis karena tentu sudah lama mereka tidak merasakan sensasi seperti itu duis-kun selanjutnya kita beralih pada sudut pandang yang memperlihatkan Tama yang ingin ikut serta membantu Luffy di pulau Onigashima para Gifter tersebut sebelumnya memusuhi dirinya dan Luffy tapi berkat kekuatan spesial Tama yaitu Kibidango para Gifter tersebut menjadikan Tama sebagai tuannya rupanya Tama telah menggunakan Kibidangonya kepada banyak anak dua Kaido di penjara Udon dengan tujuan agar bisa menambah pasukan bagi aliansi samurai karena dirinya yang masih anak-anak ia pun tidak diizinkan untuk ikut bertempur hanya saja keinginan Tama untuk melihat Wano tanpa Orochi dan Kaido menghilangkan batasan tersebut karena itulah dirinya meminta pada anak buah Kaido yang sudah menjadi rekannya tersebut untuk menyebarkan Kibidango ke lebih banyak pasukan Kaido salah satunya Speed hal tersebut pun ternyata berjalan cukup mulus sebagian pasukan Kaido yang telah memakan Kibidango pun kini berbalik menjadi sekutunya rekan baru Tama tersebut pun menyebarkan dengan cepat bahkan para samurai yang ditemunya malah ingin menyerang mereka apalagi yang berada di penjara Udon akan tetapi saat ini mereka melihat ada yang aneh dengan petinggi pasukan Kaido lalu apa yang akan terjadi selanjutnya akankah lebih banyak pasukan Kaido yang ikut bergabung bersama aliansi para samurai lalu adegan beralih ke Sanji yang dihajar abis-habisa oleh Black Maria kita tahu sendiri Guis kalau Sanji itu tidak bisa dan tidak tega menghajar seorang wanita ya alhasil dia nih yang si siksa abis-habisan sampai-sampai si Sanji minta bantuan ke teman satu kapalnya Guis yaitu Robin Chuan hehehe dan hasilnya Guis Robin Chuan ini menghajar balik si Black Maria ini Guis mungkin karena gak terima kali ya Guis copy kesayangannya disiksa begitu oke lah Guis cukup disini cerita kali ini bagaimana cerita kelanjutannya kita tunggu aja di episode 1020 yang akan datang ya guys buat yang suka ceritanya ayo support channel ini Guis akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa kali lagi bersama saya si channel putra anime ya Guis ya pada onepis kali ini kita akan diperlihatkan sebuah alur episode 1019 yang berjudul Rencana Rahasia Otama ngisi TV Danggo pada awal episode kita diperlihatkan Luffy yang menghajar Kaido dengan segenap kekuatannya sampai-sampai Kaido ini tersungkur ke tanah guys tapi 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 kekuatan Luffy yang hebat itu hanya bertahan hanya 10 menit saja Guis setelah itu Luffy akan kehabisan tenaga dan tentu saja perlu waktu untuk mengisi tenaga Luffy kembali Guis di saat Luffy yang tak berdaya itu Big Mom hendak mengambil kesempatan untuk menyerang Luffy Guis tapi untungnya ada Torao pun yang sigap langsung menyerang Big Mom terlebih dulu dengan kekuatan dua iblisnya Guis sehingga Zoro punya kesempatan untuk membawa Luffy kabur Guis di samping itu Kid dan Killer juga tidak mau kalah mereka juga mencoba untuk menghajar Kaido namun Kaido bukanlah tandingan mereka Guis Kaido langsung saja mengeluarkan kekuatannya yang bisa menghancurkan segalanya mirip seperti bencana alam Guisku dan sepertinya Kaido juga Big Mom merasa sangat menikmati pertarungan mereka Guis karena tentu sudah lama mereka tidak merasakan sensasi seperti itu Guiskon selanjutnya kita beralih pada sudut pandang yang memperlihatkan Tama yang ingin ikut serta membantu Luffy di pulau Onigashima para Gifter tersebut sebelumnya memusuhi dirinya dan Luffy tapi berkat kekuatan spesial Tama yaitu Kibidango para Gifter tersebut menjadikan Tama sebagai tuannya rupanya Tama telah menggunakan Kibidangonya kepada banyak anak buah Kaido di penjara Udon dengan tujuan agar bisa menambah pasukan bagi aliansi samurai karena dirinya yang masih anak-anak ia pun tidak diizinkan untuk ikut bertempur hanya saja keinginan Tama untuk melihat Wano tanpa Orochi dan Kaido menghilangkan batasan tersebut karena itulah dirinya meminta pada anak buah Kaido yang sudah menjadi rekannya tersebut untuk menyebarkan Kibidango ke lebih banyak pasukan Kaido salah satunya Speed hal tersebut pun ternyata berjalan cukup mulus sebagian pasukan Kaido yang telah memakan Kibidango pun kini berbalik menjadi sekutunya rekan baru Tama tersebut pun menyebarkan dengan cepat bahkan para samurai yang ditemuinya malah ingin menyerang mereka apalagi yang berada di penjara Udon akan tetapi saat ini mereka melihat ada yang aneh dengan petinggi pasukan Kaido lalu apa yang akan terjadi selanjutnya akankah lebih banyak pasukan Kaido yang ikut bergabung bersama aliansi para samurai lalu adegan beralih ke Sanji yang dihajar abis-habisa oleh Black Maria kita tahu sendiri buis kalau Sanji itu tidak bisa dan tidak tega menghajar seorang wanita ya alhasil dia nih yang sisiksa abis-habisan sampai-sampai si Sanji minta bantuan ke teman satu kapalnya buis yaitu Robin Chuan hehehehe dan hasilnya buis Robin Chuan ini menghajar balik si Black Maria ini buis mungkin karena gak terima kali ya buis koki kesayangannya disiksa begitu oke lah buis cukup disini cerita kali ini bagaimana cerita kelanjutannya kita tunggu aja di episode 1020 yang akan datang ya guys buat yang suka ceritanya ayo support channel ini buis akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati